oke bosku selamat berjumpa kembali ya di channel kita bengkel pelek service dimana pada kesempatan pada pagi hari ini kita mau tetap katakan salam sehat ya salam sukses dan salam kuku hitam dari bengkel kami jadi dimana kesempatan pada pagi hari ini kita ada satu unit ninja RR ya yang sudah menggunakan pairing jadi permasalahannya di pada pagi hari ini tenaganya ngembos ataupun tenaga berat dan sebelum kita lanjutkan video kita tetap kita katakan jangan lupa like comment subscribe share dan tetap aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video yang terbaru dari bengkel kami dan sebelum kami lanjutkan video kami tetap kami katakan jangan lupa like comment subscribe share dan tak aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video yang terbaru dari bengkel kami dan tetap kami katakan terima kasih banyak-banyak sekali buat sahabat subscriber ataupun sahabat kreatif yang sudah ikut duduk dukung channel kita ini terus dukung channel kita semoga channel dari bengkel kami semakin berkembang bahkan dapat menambah wawasan kita tentang seputaran otomotif dan tentang ilmu tentang per bengkel Oke jadi ini adalah sepeda motornya jadi ini Ninja ini double RR ini tadi sudah kita tes jalan dan memang dia tenaganya ngembos ataupun tenaganya tertahan jadi sekarang akan kita akan cek dulu kampas koplingnya ataupun memang dia memang center close nya yang bermasalah untuk lebih jelasnya kita akan cek dulu simak video kita salam gaspul jadi untuk lebih awalnya kita buka dulu bak koplingnya air redatornya kita buang olehnya pun kita tampong ya pengunjung belum pada banyak ya jadi lokasi bengkel kita ada di sekitaran Jalan Perjuangan pancing MMTC ya tidak jauh dari pajaknya ataupun pasarnya MMTC ya kurang lebih sekitar 200 meter ya dari pajak MMTC oke kalau sahabat ataupun kawan-kawan yang mau singgah ke bengkel kita boleh masuk dari Google Maps ya Google Maps bengkel Felix service yang ada di Jalan Perjuangan Medan oke jadi lagi proses pembukannya jadi untuk ini biasanya kalau untuk buka daripada untuk super keep nya untuk baut 10 nya biasanya dia menggunakan baut terbalik ya ya karena untuk putaran bautnya terbalik ya ok ok selamat menikmati selamat menikmati bak koplingnya jadi setelah itu disini ada juga terdapat baut 10 empat biji baru kita buka ya jadi untuk proses pencekannya sangat gampang sekali ini adalah adik kita nih ya lagi serius sekali dikerjain pandangan yang fokus kepada bak kopling oke jadi akan kita cek dulu kampas koplingnya ya jadi inilah kampas koplingnya yang sudah kita buka tadi jadi memang kalau ini kita periksa nah ini sudah sangat tipis ya sudah licin betul lamu yang disebabkan karena tenaganya ngembos ataupun tenaganya nahan ataupun berat jadi inilah kampas koplingnya yang baru ya ini untuk akan kita pasang yang barunya jadi sebelum kita ini kampas kopling yang baru kita boleh taburkan dulu disini jadi biasanya kalau untuk ninja itu ya dia sama kayak model Jupiter N-Max ataupun Pixen ya Pixen All ada dia platnya seperti ini ada plat kecilnya 2 biji satu plat ngembang satu lagi plat kecil yang datar ya seperti ini ini dia lagi dikularnya ya nah ini ini biasanya kalau bagian untuk datarnya ini ini kita posisikan pada bagian dalam nah ini bagian dalamnya baru yang ini plat kecilnya agak kalau bagian platnya agak cembung ini kita gunakan pada bagian atasnya jadi untuk terus memasang koplingnya kampas koplingnya oke nah jadi disini ini lah dia tadi yang kita kasih tau itu ada bagian koplingnya yang agak kecil ya beda sama yang lain-lain jadi ada terdapat untuk jumlah koplingnya ada terdapat 6 biji tetapi yang agak kecil satu yang standar pul dia 5 biji oke jadi sekarang kita akan kita akan lakukan jadi bagian yang agak kecil ini kita kasih pada bagian jadi bagian agak kecilnya kita kasih pada bagian yang paling dalam oke baru setelah itu kita masukkan lagi plat plat bc nya ya plat bc baru masuk lagi kampas koplingnya langsung pasang jadi oke jadi begitu dia semuanya ya dia diselang-selingi satu kampas satu plat bc nya jadi untuk proses penggantian kampas kopling ini sebenarnya sangat gampang ya bisa dilakukan sendiri oke jadi ini terakhirnya ini ini kan ada ini ini kalau ini kan rata semua ini ini ke depan ini ada satu agak coak agak cogenan jadi posisi can close yang terakhir jadi kita taruh seperti ini jadi seperti ini nah ini kan beda dia dari kawan-kawannya jadi untuk posisannya seperti itu oke langsung kita tutup ya jadi kalau untuk bagian daripada center close daripada kawasaki ninja ini dia tidak ada istirahat lari beda beda kayak apa ya kayak Yamaha ataupun Honda kalau ini tidak ada istilah lari kita pasang dia langsung pas sendiri dia jadi untuk baut yang 10-14 kita harus pastikan dia terkunci dengan ketat oke jadi kalau sudah siap langsung kita pasang kopling dia kemudian 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati